Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah tempatnya berada di Museum Transportasi disini saya akan melihat peninggalan-peninggalan sejarah kereta api pada zaman Belanda disini cukup banyak lokomotif uap dan juga kereta atau gerbong peninggalan zaman Belanda mari kita lihat interiornya kondisi interior gerbong zaman Belanda terlihat rata-rata masih full dengan kayu entah ini sudah direnovasi atau belum ya kurang tahu namun secara sekilas masih rapih dan disana juga ada tulisan C5329 kereta perjuangan tahun 1930 disini juga terdapat ruangan seperti kru ya ruangan seperti kru ini dia kondisi bagian atap gerbong masih juga terdapat seperti ventilasi udara ya full dengan kayu kita lihat ke depan disini juga terangkaikan dengan lokomotif uap nomor seri 28 ini dia lokomotif uap dengan pertuliskan DSM nomor seri 28 gak tahu artinya apa itu DSM mari kita naik ke dalam kabin lokomotif disini cukup luas ya untuk para masinis berdinas ini dia pandangan ke depan ketika masinis dulu berdinas menggunakan lokomotif uap ini mantap sekali dan disini juga terdapat lubang untuk melihat ke gerbong belakang bagian lokomotif uap selanjutnya mari kita lihat kereta kepresidenan di era Insinyur Soekarno dan Muhammad Hata kereta ini yang dulu adalah kereta api luar biasa milik presiden Indonesia yang pertama merupakan kereta api yang pernah digunakan oleh presiden kita yang pertama dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946 kereta ini dibuat di pengkel besar di kota Bandung pada tahun 1919 kereta ini juga berfungsi sebagai kereta inspeksi gubernur jenderal Belanda kereta ini tidak bisa dilihat dalamnya ya karena dikunci tetapi kereta ini memiliki interior sangat mewah seperti tempat duduk kursi yang dapat dipindah tempat tidur kasur dan satu kamar mandi lengkap beserta interior mewahnya dan juga kereta kepresidenan ini terdapat balkon di kedua ujung kereta mantap sekali selanjutnya saya akan melihat gerbong yang berada di depan kondisi gerbong ini terlihat cukup parah ya namun melihat livery bekas yang masih tersisa sekilas mirip seperti livery kereta panoramik saat ini ya apakah kereta ini dulunya kereta panoramik pada zaman dulu kurang tahu saya di sekeliling kawasan museum transportasi ini juga terdapat jalur kereta api ya dan juga lengkap dengan wesel persinyalan mekanik kereta api sangat bagus sih jika kalian ingin penasaran melihat sejarah kereta api di museum transportasi ini lumayan worth it untuk destinasi wisata di hari weekend di kawasan Jakarta dan sekitarnya disini juga weselnya masih menggunakan wesel manual ya dan selanjutnya saya akan melihat berbagai macam lokomotif uap yang berada di museum transportasi terlihat juga di depan terdapat rupanya kereta makan ya mungkin kereta makan pada zaman dulu dan ini dia tempat lokomotif uap disimpan di museum ini mari kita lihat satu persatu lokomotif uap di museum transportasi ini disini juga terdapat lokomotif diesel berseri C ya di samping kiri ini dia lokomotif diesel berseri C yang masih menggunakan livery fintech sepertinya sedang yang dibersihkan oleh para petugas museum ini adalah seri C 312 disampingnya uh sangat beda jauh sekali ya rodanya sangat besar mantap sekali memang secara ukuran sangat jauh beda sekali ya lokomotif uap terlihat besar dan panjang sedangkan lokomotif diesel terlihat pendek ini adalah seri D5011 disamping kanan adalah lokomotif uap dengan seri B2705 lokomotif ini adalah lokomotif langsir buatan Jerman pada tahun 1912 lokomotif ini beroperasi di Solo Jawa Tengah pada tahun 1912 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir dan lokomotif tersebut dapat melaju dengan kecepatan maksimal 45 km per jam dan selanjutnya kita kesini ini adalah lokomotif uap seri D5011 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak sedang buatan Jerman pada tahun 1921 beroperasi di lintas Tanjung Enim sampai Tanjung Karang, Sumatera Selatan pada tahun 1922 sampai 1984 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk mengangkut kemahatan batu bara untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri lokomotif ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 90 km per jam mantap sekali ya selanjutnya kita geser ke sebelah kanan ini adalah lokomotif uap dengan seri C5317 lokomotif ini adalah lokomotif jarak jauh buatan Belanda pada tahun 1921 beroperasi di lintas Jakarta, Surabaya sampai Bangil, Jawa Timur dari tahun 1922 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api cepat jurusan Surabaya Malang kereta api barang ke jurusan timur serta mengangkut hasil perkebunan berupa gula pasir kereta ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam wah mantap sekali dan menurut pandangan saya lokomotif seri C5317 ini merupakan salah satu yang terbesar sih di museum transportasi ini karena dibandingkan lokomotif uap yang lain ini cukup terbesar dari segi roda maupun ukuran panjang dan lebar lokomotif tersebut mantap ini dia saya mencoba naik di lokomotif uap jumbo wah sangat luas sekali ya kabinnya ya bayangkan bila lokomotif sebesar ini masih melaju di kecepatan 100 km per jam mantap sekali ternyata di sudut kaca masinis cukup sempit ya kecil jarak pandangnya dan selanjutnya di sebelah terdapat lokomotif uap seri D48 lokomotif ini adalah lokomotif jarak sedang buatan Belanda pada tahun 1916 beroperasi di lintas Tebing Tinggi sampai Siantar, Sumatera Utara dari tahun 1918 sampai dengan 1985 lokomotif berbahan bakar batu bara ini dipakai untuk mengangkut hasil perkebunan minyak sawit dan latex kecepatan maksimal lokomotif ini adalah 49 km per jam wah lumayan nih mantap dan selanjutnya ada lokomotif CC5001 lokomotif ini adalah lokomotif buatan Belanda pada tahun 1927 sampai 1928 lokomotif ini beroperasi di jalur menanjak dan berbukit seperti di jalur Cibatuk sampai Garut dan juga di jalur Purwakarta sampai Padarang pada tahun 1928 sampai 1984 lokomotif ini berbahan bakar batu bara mampu melaju hingga kecepatan maksimal 55 km per jam selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri F1015 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak jauh buatan Jerman di tahun 1922 beroperasi di lintas Solok sampai dengan Padang, Sumatera Barat dari tahun 1926 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api barang maupun penumpang khususnya lintas pergunungan kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 70 km per jam dan selanjutnya di samping ada lokomotif uap dengan seri F1016 lokomotif ini merupakan lokomotif bergigi buatan Jerman di tahun 1920 beroperasi di Padang, Panjang, Sumatera Barat dari tahun 1921 sampai 1985 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengarut batu bara pada lintas kereta api bergigi kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 50 km per jam memang saya amati lokomotif ini sedikit berbeda dari yang lain karena terdapat roda di atas roda memang unik sih agak beda dari yang lain dan selanjutnya ada lokomotif uap seri B2209 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak pendek buatan Jerman tahun 1899 beroperasi di lintas Kroya sampai Cilacap, Jawa Tengah dari tahun 1899 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar batu bara dibakar untuk melayani langsir kereta api serta mengangkut kereta penumpang dari Kroya ke Cilacap lokomotif ini mampu melaju di kecepatan maksimal 55 km per jam wah ini saya jauh-jauh dari Cilacap melihat sesepuh lokomotif yang berjaya di lintas Cilacap sampai Kroya wah mantap sekali dan selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri D1107 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak sedang buatan Jerman tahun 1912 beroperasi di Malang, Jawa Timur dari tahun 1913 sampai 1985 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 40 km per jam dan selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri C912 lokomotif ini merupakan lokomotif langsir buatan Jerman tahun 1899 beroperasi di tahun 1900 sampai 1985 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk langsir di stasiun Cilacap, Jawa Tengah ini juga ada lokomotif sesepuh di kota Cilacap ini mantap kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 30 km per jam selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri C2103 lokomotif ini merupakan lokomotif langsir buatan Jerman tahun 1905 beroperasi di lintas Mojokerto sampai dengan Bangil, Jawa Timur dari tahun 1907 sampai 1974 lokomotif berbahan bakar batu bara ini digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 35 km per jam dan selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri C1206 lokomotif ini merupakan lokomotif langsir buatan Jerman tahun 1893 beroperasi di Cepu, Jawa Tengah dari tahun 1894 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut kayu jati lokomotif ini mampu melaju di kecepatan maksimal hingga 50 km per jam selanjutnya di samping terdapat lokomotif uap dengan seri C2501 lokomotif ini merupakan lokomotif langsir buatan Jerman tahun 1913 beroperasi di lintas Propolingo, Jawa Timur dari tahun 1913 sampai 1977 lokomotif berbahan bakar batu bara ini digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir mampu melaju hingga kecepatan maksimal 40 km per jam selanjutnya ada lokomotif uap seri C3065 merupakan lokomotif jarak pendek buatan Jerman tahun 1930 beroperasi di lintas Lahat sampai Tanjung Enim, Sumatera Selatan dari tahun 1930 sampai 1978 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan kereta api rangkaian batu bara kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 75 km per jam selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri C3318 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak pendek buatan Jerman tahun 1892 beroperasi di lintas Solok sampai dengan Padang, Sumatera Barat dari tahun 1895 sampai 1969 lokomotif berbahan bakar batu bara ini digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut batu bara kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 50 km per jam selanjutnya ada lokomotif uap dengan seri C2710 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak jauh buatan Sweden tahun 1916 beroperasi di lintas Jakarta sampai Rangkas Bitung, Jawa Barat dari tahun 1917 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api ekspres wow mantap kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 80 km per jam dan selanjutnya saya menuju ke bagian trun temple disini juga terdapat lokomotif uap dan di tengah ada lokomotif uap dengan seri B5212 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak pendek buatan Jerman tahun 1908 beroperasi di Yogyakarta dari tahun 1909 sampai 1969 lokomotif ini berbahan bakar kayu digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir lokomotif ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal 45 km per jam dan di depannya terdapat lokomotif uap dengan seri B5004 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak pendek buatan Inggris tahun 1880 beroperasi di lintas Madiun sampai Ponoroko sampai dengan Selakung, Jawa Timur dari tahun 1881 sampai 1952 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir mampu melaju hingga kecepatan maksimal 60 km per jam dan selanjutnya di belakang terdapat lokomotif uap dengan seri D1505 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak sedang buatan Jerman tahun 1930 beroperasi di lintas Tegal sampai dengan perupuk Jawa Tengah dari tahun 1930 sampai 1978 lokomotif ini berbahan bakar batu bara digunakan untuk melayani kereta api penumpang dan mengangkut gula pasir mampu melaju hingga kecepatan maksimal 45 km per jam dan yang terakhir terdapat lokomotif uap dengan seri DSM55 lokomotif ini merupakan lokomotif jarak sedang buatan Belanda tahun 1920 lokomotif ini berbahan bakar batu bara beroperasi di lintas tebing tinggi Sumatera Utara dari tahun 1921 sampai 1985 lokomotif ini berbahan bakar batu bara dipakai untuk mengangkut hasil perkebunan seperti minyak sawit dan lateks kecepatan maksimal lokomotif ini mampu melaju hingga 70 km per jam dan inilah dia hasil dokumentasi saya serta rangkuman penjelasan lokomotif uap dari berbagai wilayah di Indonesia yang masih tersimpan baik di museum transportasi ini sekian di video kali ini nantikan video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati